Hai salam sehat salam sejahtera sedulur dimanapun aktivitasnya berada kadang-kadang ketika kita bekerja bisa saja ada keteledoran atau mungkin musibah yang terjadi dan ketika kita bertukang seperti saya merapikan kandang ayam ya dengan memakai paru paku kadang-kadang bisa saja pakunya tidak mengancap bahkan mencelat ya nah ini dia sedulur kadang ketidak hati-hatian membuat bisa saja kita terluka seperti ini ini adalah kuku yang kena pentung kena palu dan yang disebelahnya ini ini ya bagus tidak ada masalah nah ini ketika kena palu dia itu biru legam hitam membiru sepertinya ada darah yang ya membiru atau membeku lalu kemudian dalam proses waktu meskipun kita merasakan sakit yang panjang ya kita biarkan saja dan kita nikmati kesakitan itu dan pada akhirnya ini dia sedulur ini sudah hampir tiga minggu akhirnya ada kuku yang muncul ya dari dalam nah ini dia ya kalau kita copot ini nah ini dia nah ini dia sedulur copot ya ya ini dia kukunya kuku baru dan ini dia kuku lama ya dan copotnya karena sejak ini kena pentung kita menikmati kita menikmati kesakitan itu sehingga ketika ini copot ya ini kuku ini copot ya dan Hai dan kadang-kadang memang ya Hai dalam proses waktu itu seiring dengan tumbuhnya kuku baru ini kita nikmati dan pada akhirnya ini pun ya hampir tiga minggu ini kuku lama mengering pelan tapi pasti dan kemudian dia keluar dari cangkangnya atau keluar dari tempat kuku lama nah ini dia sedulur kuku barunya puji Tuhan Alhamdulillah ini sekarang sudah sehat sehingga kita udah bisa bertukang nah ini dia kuku lama tentu ini kita buang saja tidak perlu ada bukti ya yang jelas memang kita menikmati eh kesakitan itu atau rasa sakit itu sejak ini dipentung dan ini menjadi sebuah nikmat karena setiap aktivitas manusia selalu ada saja yang namanya rasa sakit senang sedih bahagianya ya khawatir atau apapun nah ini dia sedulur kukunya sudah copot dan kita sekarang tidak lagi terganggu dengan kuku kuku ya dengan kuku yang sudah ya yang terkelupas tersebut demikian sekedar info saja sedulur mohon maaf tapi yang mau saya katakan adalah kita menikmati rasa sakit itu karena sakit itu sudah ada sejak manusia pertama kali lahir keluar dari rahim berarti sejak itulah dia siap untuk menikmati dan merasakan sakit itu dan memang sakit itu harus dinikmati sekaligus disyukuri ya dan sekaligus juga harus semakin hati-hati supaya tidak ada keteladoran resiko maupun yang lain salam sehat salam sakit salam sejahtera selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati